Halo Soldiers, selamat datang di Features Highlight Call of Duty Mobile featuring fitur baru, Aerial Platform. Setelah beberapa bulan ini, Soldiers telah menyaksikan fenomena kemunculan lubang hitam di langit isolated pada mode Battle Royale. Akhirnya, sebuah Aerial Platform misterius telah berjolong. Aerial Platform ini terletak di tengah peta isolated di antara Crash, Launch Base, dan Dinner. Aerial Platform dengan teknologi futuristis misterius ini menyimpan banyak sekali misteri dan juga high tier book yang akan sangat berguna bagi Soldiers tentunya di early game. Tentu saja, banyak yang akan mengkontes area ini di early game dan juga mid game. How to Land Untuk dapat mengakses area ini, Soldiers dapat melakukannya dengan tiga cara. Pertama, Soldiers dapat langsung melakukan drop dari carrier plane ke area ini. Ini merupakan metode termudah untuk dapat mengakses area ini. Kedua, Soldiers dapat menggunakan helikopter untuk terbang menuju area ini. Cara ini merupakan metode yang cukup efektif untuk mengakses area ini di mid game. Yang ketiga, Soldiers dapat menggunakan operator skill dari kelas Airborne untuk menggunakan Airborne device dan terbang ke area ini. Selain banyaknya medical crate dan weapon crate di sini, Aerial Platform juga memiliki tiga random reward device di mana Soldiers berkesempatan mendapatkan supplies, weapon, hingga high tier weapon dari random reward device ini. Aerial Platform juga menyediakan helikopter yang dapat diakses oleh Soldiers untuk melanjutkan pertempuran di isolated setelah selesai melakukan loot. Dengan banyaknya keuntungan, sangat disayangkan apabila Soldiers melepaskan kesempatan menguasai Aerial Platform. Sampai di sini dulu, features highlight kali ini. Sampai jumpa di features highlight berikutnya. Sampai bertempur, Soldiers. See ya! Terima kasih telah menonton!